selamat menikmati apabila seorang muslim sholat rajin akan tetapi dalam kehidupannya masih bercampur dengan maksiat dan dosa-dosa apakah orang semacam ini bisa disebut sebagai orang yang sholatnya belum benar atau bagaimana karena banyak diantara kita sholat di sholat 5 waktu rajin akan tetapi dalam kehidupannya kadang-kadang ya makan riba, berbuat dosa masyid dan lain sebagainya mohon pencerahannya dari bu yang sebelumnya terima kasih doa selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika kita melihat sebuah kasus atau kejadian beda jika kejadian itu ada pada orang dan beda jika kejadian itu pada diri kita tolong dibedakan supaya kita tidak salah dalam menilai atau masuk wilayah prasangka buruk kalau kejadian yang seperti itu ada pada kita komentarnya beda denger nanti jika ini urusannya dengan orang misalnya ada orang dia rajin sholat tapi dia masih selalu melakukan kemaksiatan ya jangan prasangka buruk lalu berkata sholat gombal gak boleh begitu kita mengadu wadal ya Allah semoga kau terima sholatnya dan dengan sholatnya ya Allah semoga kau hentikan kemungkarannya gitu jangan lalu kita memjejar begitu sholat apaan tapi pun masih begini sholat rajin gak butuh aurat sholat rajin mabuk terus bagaimana sudah mabuk suruh gak sholat sekalian dia masih lumayan mabuk tapi sholat daripada yang sudah mabuk gak sholat kan begitu cobalah kita mandang orang dengan nilai positif kadang kita itu kalau sudah marah sama seorang gak bisa melihat sisi baiknya ya sholat ini masalah mandang dulu masalah tanha nanti kita jelas sholat tanha nilfahsyak wal mungkar seperti itu yang kemandang orang itu jangan selalu kita mandang picik kalau dia rajin sholat alhamdulillah dia rajin sholat banget ya Allah semoga dengan sholatnya kau jaga lesanya agar tidak celkat-celkit semoga dia bisa terhindar dari ribai Allah begitu nah kalau pada diri kita beda nah pada diri kita ini baru sama ngamati tanha nilfahsyak wal mungkar kenapa saya ini rajin sholat kok tapi masih saja melakukan kemungkaran ini kenapa ini nah baru kita setelah itu koreksi diri kita sholat kita kurang benar ternyata sholat saya belum bisa menghentikan kemungkaran tambah husuknya maka dibenahi sholatnya sholat harus memenuhi rukun-rukunnya kemudian menuhi rukunnya syarat-syaratnya dibahas syaratnya sempurna air berwudu airnya dari mana kau dapat sholat menutup awrot iya sih awrotnya bajunya dari mana nih aduh bajunya dari riba ini pantesan saya pun tidak bisa berhenti dari riba maka saya harus cari baju yang benar dia benai sholatnya rumah masya Allah gimana saya bisa benar saya sholat di rumah rumah ini kan hasil riba saya itu hasil ini akhirnya dia gelisah terus kalau begitu kalau ngoreksi diri begitu makanya benar bukan untuk nilai orang kalau untuk nilai diri benar kalau ada orang sholat kok masih pekerjaannya haram itu sholatnya yang belum benar itu untuk diri jangan nilai orang bahaya nilai orang dengan Al-Quran untuk aku kalau Al-Quran untuk dia bukan untukku salah Al-Quran untuk aku itu loh jadi jangan salah menilai orang aku kalau nilai orang beda caranya kalau dia biar nilai dengan cara aku iya tapi kalau kita ini itu kesombongan sesungguhnya kalau kita sering nilai orang dan negatifnya saja positifnya kalau aku iya ya Allah kenapa aku sholat pasti gemar melakukan karma berarti sholat saya belum benar kayaknya kurang khusus makanan saya iya makanan saya asal gimana akhirnya dia mulai membenahi makanannya air muduknya bajunya tempat sholatnya tak tahunya apa ya Allah bajuku sudah halal tidak ada riba lagi berangkat dari sini akan meninggalkan riba dan seterusnya jadi seperti itu benar kalau koreksi untuk diri ada orang melakukan sholat rajin akan tapi kok masih ternyata kemaksiat masih berjalan berarti yang perlu dikoreksi adalah sholatnya Allah yang berfirman tidak mungkin salah sholatan hanil fahsyai wal mungkar akan terhentikan dari kekejian dan kemungkaran dan memang benar tapi untuk diri kita jadi kalau memang kita masih sudah sholat maka dikatakan sholat itu adalah pokok terpenting dalam ibadah kalau dilihat sholatnya baik yang lainnya baik sholatnya benar dia sholat yang benar dengan syarat-syarat dohir dan syarat batin tadi baik seperti itu jadi benar yang ditanyakan tadi bahwasannya kalau ada orang sholat kok masih banyak maksiat itu adalah sholat yang belum benar itu untuk nilai diri sendiri tapi kepada orang jangan jangan matahkan semangat orang dia tidak benar tapi masih sholat banyak orang melakukan maksiat tapi kalau sudah mendengar suara adhan sholat berami biasanya kalau orang semacam ini ini perlu waktu nanti pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi lihat nilai positifnya kebaikannya dan pandanglah dengan kasih sayang doakan semoga dengan kebaikan yang ia lakukan dia menjadi mudah meninggalkan keharamaan mudah meninggalkan kemaksiatan seperti itu cara pandang kita wallah alam bisawab terakhir selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.